Keberhasilan seorang peternak perlu mempertahankan genetik, riset genetik itu memang perlu dan satu-satunya yang pertahan bahkan kita berani ngomong di Indonesia pemertahan genetik untuk kambing peranakan etawara sekali kising ada di kanan saya beliau peternak fenomenal yang ada di Indonesia yang sejak dari tahun bahkan 60an atau 70an atau 80an konsistensi sampai saat ini sukses besar seperti apa tentunya keseruannya dan seperti apa liku-likunya peternak Indonesia salah satunya Mbak Jio kita akan ulas hari ini kurang lebih 30 menit ke depan kita testimoni dan kita tak akan tahu resep keberhasilan dari peternakan kambing peranakan langsung ke narasumber untuk Mbak Sujio boleh dong nanti kita ngobrol sedikit banyak tentang bagaimana sih awalnya Panjenengan pelihara kambing kali geseng yang sampai saat ini berkembang biak pesat Mbak Jio iya boleh 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 awal mulanya dimulai sejak tahun berapa Mbak Jio dengan dulu tahun 71 1971 tapi gaduh itu enggak punya sendiri gaduh dulu Mbak ya awalnya tetap dari gaduh ya ya gaduh oke punya orang lain lalu bagi hasil bagi hasil ya oke awal gaduhnya berapa ekor baju dulu tiga ekor tiga ekor itu waktu jaringan bujang mungkin masih muda ya masih muda belum masih muda Panjenengan semua akan tahu tentunya ini adalah trafenomenal bernama tumpang itu ada di sini dan kita tentunya nanti akan eklusif juga tumpang itu dulu asal muawalnya asal-muasalnya itu peranakan sendiri dulu kan beli di Jonggrangan jantannya atau induknya Anu ini dulu eh bapaknya tumpang itu bapaknya tumpang dulu beli dari Jonggrangan itu dari Pak Sukir Pak Sukir Jonggrangan oke terus Pak Pak Sukir dari turunan Pak Soleh Pak Soleh Pak Soleh itu dulu beli di Gogo luas punya anmas tono yang gaduh Maring Gogo luas Mbah Maria 500.000 beli Kepala Merah itu Pak Soleh dulu itu oke di sana yuk berkembang di Pak Soleh itu saya beli di tempatnya Pak Sukir turunannya itu turunnya Pak Soleh Oke berarti itu sudah diturunkan Pak Soleh itu di tempatnya Pak Sukir ya Sukir pun juga tapi itu yang yang kepala merah dari Gogo luas itu turunan sentot punya Mbah Arjo Syul dulu berarti juga dari sentot lah ya kalau kita ngomong tumpang itu Mbah Mbahnya juga dari sentot ya dulu oke berarti tumpang itu sudah peranakan dari pejantan yang jenengan beli dari Mbah Sukir ya jantan nih bapaknya tumpang itu dulu harga berapa Mbah Jio dulu dulu harga satu juga tiga ratus satu juta tiga ratus satu juta tiga ratus berarti sudah tergolong kambing memang kambing bagus ya ya bagus ya Oke itu sekitar tahun sembilan puluhan sembilan puluhan Oke sembilan puluhan ya kalau tumpang itu sampai umur berapa tahun di jeningan itu tumpang dari saya itu baru baru umur satu setengah tahun ya satu setengah tahun terus dijualnya itu berapa tahun dijual dijual itu umur dua tahun 6 berarti belum tua belum tua dan ternyata tumpang itu dulu pengusaha Pak Guji juga dari Kasongan yang bernama Pak Nugroho dulu sangat seneng dengan tumpang-tumpang ya sampai membeli saya ingat sekali Gatro Gatri ya dibeli dengan harga berapa dulu Mbah yang yang gati 19 yang gati 19 terus Gatro sama kembaranya dibeli 24 juta 24 juta dan jeningan dikasih bonus-bonus sampai guci-guci kursi yang produk Kasongan sampai kursi yang kita didukti juga dari Pak Nugroho ya hadiah dulu itu tahun berapa dulu ya Mbah sekitar 2004 atau 2008-2004 ya 2004 dan 2004 itu kambing Pak Sudjo itu sudah laku diangka bahkan di atas 10 juta ya Oke saya jual yang itu loh yang di tempatnya Mas Yanto Mas Yanto Pak Yanto itu bener dua itu 15 juta terus nama dikasih nama Srikandi Srikandi Lalu di sana satu minggu dibeli Pak Siespantoro Banyar 25 juta itu luar satu minggu berarti memang terdiri tempatnya Pak Siespantoro bertahan lomba-lomba-lomba tingkat lomba di Gamping juara satu di Solodio juara satu di Purwujo juara satu gitu juara bertahan Srikandi ya Srikandi dan itu terhad tumpang juga oke itu sedikit ulasan tentang tumpang lantas saya harus bertanya ke Mbah Jiwab bahwa seperti apa Mbah yang membikin jenengan semangat dan bertahan sampai saat ini untuk petenakannya karena ya untuk kebutuhan sehari-hari itu dari kambing saya sangat mendominasi kebutuhannya sangat bisa terpenuhi dari kambing terpenuhi dari kambing ya oke untuk jumlah indukan ada berapa Mbah Jiwab yang ada di kandang yang ada di kandang ya sekitar 25 ada 25 lebih ya belum lagi yang ada digaduh-gaduhkan kalau 35 ada 35 ada berarti total kurang lebih itu bahwa Mbah Jiwab itu di atas 50 ekor tentunya dan disitu dari 50-an ekor per bulan yang jenengan bisa jual cempe itu rata-rata berapa ekor Mbah Jiwab 25 ya sekitar 60-an sekitar 60 ekor per bulan jenengan jenengan bisa jual cempe dengan rata-rata jumlah cempenya jumlah cempenya oke kalau yang bisa terjual artinya jenengan per bulan itu bisa jual berapa ekor paling tidak di atas 10 ekor di atas 10 ekor dengan harga rata-rata berapa Mbah Jiwab ya kombinasi lah nggak sama masing-masing masing-masing kualitasnya masing-masing kualitasnya yang bagus ya harganya bagus karena kalau kita ngomong ke terah tumpang kalau kita sudah bertahan dengan terah tumpang ternyata panjerengan juga masih banyak kan nanti kita akan vlog satu vlog itu di belakang sana itu banyak cempe-cempe terah tumpang yang nyata-nyatanya harganya di atas 10 juta juga ya ada yang hidup sepuluh juta yang dibawahnya tapi ya nggak semua ya semua Oke yang kita bisa ngobrol aja kalau harga rata-rata ring misal dipukul rata 5 jutaan ya bisa 5 jutaan dengan jumlah paling tidak 10 ekor per bulan jual cempe Om Set Bah Jiwab bisa dikatakan 5 kali 10 angka di atas 50 juta kalau kita ngomong hanya seorang peternak kambing dan PE ras kali keseng dan beliau ini yang bertahan dari dulu itu masih mempertahankan ras asli genetik dari tumpang tumpang ya oke adakah kombinasi terah lain yang dimasukkan ke kadang ini untuk silangki dengan tumpang mbak ya ada jenengnya lebih senangnya terah labas ya untuk kombinasi karena tumpang kalau kita boleh ngobrol di belakang saya ini ada beberapa banyak kambing yang masih terah tumpang diantaranya jantan betina terah tumpang itu dari dulu kelebihannya warna itu memang ngalung ngalung ya ngalung belakang bersih ngalung tapi untuk postur tumpang bisa gede nggak mbak bisa panjang bisa panjang gede ya tinggi panjang Oke tapi identik juga dengan kepalanya seperti ini ya Mbak Jiwabit tumpang dan itu yang bikin luar biasa dan ini satu-satunya peternak yang kita berani ngomong untuk peternak kambing kali keseng paling berhasil di dunia paling berhasil juga di Indonesia karena pantang mundur pantang menyerah sampai tahun ini 2022 sampai masih mampu bertahan kalau kesah ada Mbah dulu gimana sebelum ternak jenengan pernah bermain proyek atau apa pernah bisa diceritakan ya boleh dulu kan itu loh ikut teman-teman proyek itu itu tapi saya pikir-pikir modalnya nggak kembali nggak kembali rugi ya rugi oke ya lama-lama-lama saya berpikirlah beding sendiri aja beding aja itu ya lebih baik ada berapa ekor di rumah ngandang ke dianake justru lebih ayem corone orang Jawa kita berpikir lebih ayem ya orang ngusung ya Mbah ya ya pernah angka kerugian yang dicapai dalam proyek sampai berapa juta Mbah ya ada 15 juta ada 10 juta dan itu berulang-ulang kali ya belom-ulang kali ya oke sehingga jenengan memutuskan untuk lebih memilih ke mending beding aja ya oke bebas ya bebas ya pokok ngarit balik kesel ngarit malah ngopi selesai urusan ya Mbah diminum Mbah diminum Mbah pikirnya teman hahaha artinya sudah ada pengalaman ada riwayat yang dari proyek itu dulu juga malah membuat situasi tidak nyaman ya iya oke tidak nyaman kurang bisa menikmati tenogoneo keselera kiro-kiro bahkan diharapkan bagi justru malah diharapkan badi justru malah sebaliknya sebaliknya modalnya hilang orang mikir badinya malah modalnya hilang oke Mbah Jiho ini sebagai Panjenengan warga Kali Geseng khususnya Kabupaten Purworejo provinsi Jawa Tengah di Indonesia ya pesan moral yang Panjenengan harus berikan ke teman-teman Kali Geseng khususnya generasi-generasi muda seperti apa Mbah untuk kambing ini maksudnya pesan-pesannya untuk anak-anak muda supaya apakah harus mengikuti jejak Panjenengan karena kita sebagai warga Kali Geseng kalau saya ya itu ya teman-teman harusnya harus bertahan harus bertahan ya oke yang bagus-bagus enggak usah dijual semua enggak usah dijual harus di bertahankan ya itu karena sudah dibuktikan Mbah Jiho itu dengan semua hasil produknya ada beberapa misal satu angkatan 10 ekor harus paling tidak tiga disimpan ya untuk regenerasi berikutnya supaya nanti masih bisa cerita ya Mbah ya oke masih cerita terkait dengan ceritanya ya misal disini kan di belakang ini meskipun wis cicit boh-boyut boh-canggah ini juga tumpang semua ini di belakang ya artinya itu loh yang tadi pada saat opening kita berbicara bahwa inilah peternak yang satu-satunya mampu dan masih bertahan dengan ras aslinya jadi dari hasil riset dari hasil riset ternyata dari tumpang itu juga masih memiliki gen yang kuat adalah pada warna pasung ya ya warnanya masih kalung-kalung pasung dan itu genetik terkuatnya ditumpang ada beberapa nanti di vlog kita selanjutnya ada beberapa kita akan detailkan kambing-kambingnya namun paling tidak kita berbicara saat ini keluh kesah juga kunci keberhasilan dari Mbah Jiho Mbah Jiho satu pertanyaan lagi kunci suksesnya breding kambing kali geseng menurut versi Mbah Jiho harusnya kita-kita itu seperti apa suksesnya gimana kunci suksesnya biar seperti Mbah Jiho harus seperti apa apakah harus dengan kita mempertahankan apakah harus dengan kita mengkolaborasikan silang tra atau harus dengan piye cara nengopeni gitu menurut Mbah Jiho seperti apa kalau saya yang bagus yang bertahani tadi Oke nanti supaya hasilnya itu maksimal tidak semua dijual itu tadi ya dari sisi mental yang perlu dipersiapkan seharusnya kan kita sebagai peternak muda jangan takut di saat suatu saat kambing itu beranak jelek ya ya karena beranak jelek sekalipun kalau memiliki terah masih enggak ada kemungkinan anaknya bagus Mbah Jiho maksudnya kambing terah kan ada juga yang jelek ada ya ketika itu kita pertahankan ya ada kemungkinan enggak nanti beranak bagus kemungkinan udah bagus sih karena rastrahnya ikut ya jelas jelas oke jadi tanya jelas terus kalau ya umpamanya itu lah kelahiran itu bagus semua ya gimana nanti orangnya sinemani jadi orangnya senasinya jadinya ya dan ternyata di Mbah Sujia itu sampai saatnya bertahan itu dengan cara seperti itu tadi jadi ada beberapa yang cempet-cempet dianggap kualitas memang tidak semua dijual ya Mbah mantap dan tentunya satu pertanyaan lagi susahnya dalam pelihara kambing Pera sekali kesing itu ada enggak Mbah Jiho ya adalah ceritakan Mbah Jiho kita buka susahnya seperti apa biar teman-teman juga nanti ternyata susahnya kalau itu kebanyakan susu moros mentet itu ya ya keluh kesah keluh kesah ya susah juga ya nanti tentunya terus ada yang itu penyakit mastitis itu masih disuntuk hidup hidupnya itu oke itu juga menyebabkan kerugian besar juga Oke untuk treatment yang dilakukan Mbah Jiho untuk supaya tidak mastitis ataupun mencegah ada nggak treatment-treatment khususnya resep-resep khususnya ada ada sebelumnya saya kasih itu loh kalau mastitis masih lekas tuh mulai baru mulai mulai masih mulai itu saya kasih itu kan saya kasih bubuk itu bedak-bedak dari itu yang produk-produk bedak-bedak itu namanya gitu bedak orang itu apa bedak orang apa anu handbody atau apa itu nanti saya ambilkan Oke semangatnya luar biasa sampai akan membuktikan ke teman-teman bapak intinya seperti apa testimoninya kita harus berguru juga dengan pemain-pemain halo pemain-pemain yang sudah dewasa artinya sudah tua bahwa sebuah keberhasilan itu tentunya didasari dengan semangat yang tinggi unilnya tidak iso sembarangan tetis wisap hari itu saya kasih ini parem lalu lupa parem ini lanjut oke roll nah ini ini sebuah produk produk dari air mancur-mancur ya Mbak ya dan ini untuk di apa di bebek terus dioles-oleskan ke itu di aduk sama air sama air panas air hangat itu jarang terus nanti untuk putih lalu di bedak iya tak tak bobok naik aku lengarani Mbak ini apa parem parem ya oke parem dan seperti ini ternyata ilmu baru kita dapat sebelum mulai itu sebelum mulai sakit susu baru lekas itu baru ada gejala kasih ini ya kita bisa lihat teman-teman seperti ini produknya produknya air mancur ya produknya dari air mancur ya ilmu baru dan ini ternyata bisa mengurangi resiko ternyata kena penyakit penyakit itu penyakit ya kalau kalau kesahnya untuk ngarit segala semacam repot ya Mbah sebelumnya sekarang enggak enggak aman ya aman ya Oke untuk dibeli dulu beli beli di tempat lain beli ya rambanya ya karena dikali kiseng iklim hijauannya banyak ya Iya punya saya kan ya udah aja haduh udah luas tapi nggak mencukupi Oke berapa hektare lahan yang punya beli dulu kan itu loh di perhutani perhutani Oke dibagi sama person-person orang-orang itu penduduk sini gitu loh dipetak-petak lalu yang butuh uang dijual dengan beli saya tahun 2000-an itu beli 12 petak 12 petak sudah menghabiskan biaya eh 30 juta 30 masih sekarang masih sampai sekarang tapi itu enggak mencukupi enggak mencukupi karena beli di orang lain yaitu tambah makanan itu tumbuhan Oke berarti itu sekarang sudah mencukupi aman-aman sekarang saya dengan sudah tidak pernah beli lagi untuk hijauan ya beli teman-teman orang lain tapi orang lain Oke dalam kanan-kanan jadi selesai aman ya aman enggak enggak berarti kunci-kunci keberhasilannya dalam betana juga berarti harus lahan pakan kita juga harus tersedia dong ya tersedia udah tersedia Oke enggak pusing ya Maksudnya suram umet gulai rambat gitu ya Oke mungkin seperti itu temen-temen sedikit podcast kita kesaksian dengan beliau ini adalah pemiliknya tumpang yang waktu itu dan sampai saat ini fenomenal adalah tumpang tersebut masih dibawa namanya sampai saat ini dan kandah kerananya masih luar biasa masih banyak diminati ya Oke kita akan lanjutkan nanti 30 menit kedepan lagi dengan vlog dengan baju ada beberapa materi yang mau dijual kita akan pindah di kandang sebelah tentunya dan jangan lupa selalu didukung channel kami Kami Kali Sing TV dengan cara di subscribe bunyikan loncengnya di like di komen setelah di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman Indonesia maturumun baju ya nanti kita lanjutkan vlog satu lagi di kandang sebelah Oke selamat pagi dan maturumun selamat pagi dan maturumun terima kasih